Laut, bagi saya bukan hanya tentang urusan perut. Laut tak hanya tempat untuk memanjakan indera, atau rekreasi semata. Laut hadir memberi kehidupan dan penghidupan bagi setiap mahluk hidup yang ada di sekitarnya. Puluhan tahun tinggal di kawasan pesisir, membuat saya percaya bahwa laut banyak membawa kebaikan. Entah itu dari pelancong yang datang, atau penghuni laut yang terkadang muncul ke permukaan. Jauh di kedalaman samudera biru, sesosok hewan purba mengarungi lautan hingga melewati batas benua. Ia menjadi simbol penjaga lautan sejak berjuta-juta tahun silam. Penyuk merupakan satwa purba yang berpengaruh penting bagi kehidupan bawah laut. Namun rupanya, tak semua orang mengerti arti penting penyuk. Yang paling ngeri adalah yang paling terenyuh. Teman-teman saya membunuh penyuh, terus dibongkar badannya. Di dalamnya beratus-ratus telur. Pas saya bilang, tolong jangan diambil lagi. Kasian anak-anak kita ke depan. Nanti lama-lama penyuh ini akan habis. Dia bilang, emangnya kamu jadi apa? Pada saat tahun 90-an itu, itu banyak penyuh yang dikonsumsi, yang bukan untuk kepentingannya. Terus banyak dieksploitasi, diperdagangkan, dijual belikan. Itulah yang melatar belakangi kenapa kelompok kurmasih ini didirikan. Ketika kami melakukan itu, kami juga dilihat dengan sebelah mata. Bahkan ada cemo'o bahwa itu adalah pekerjaan orang gila. Karena dari tadinya menangkap, menjual, malah kita jadi memelihara, menyayangi, atau melestarikan. Saya membuat penangkaran di sini, sedang membuat penetasan telur. Beliau bilang, saya orang gila. Banyak tantangan-tantangan itu. Tapi saya tidak ygubis, yang penting saya cita-cita saya ingin terwujud bahwa ini harus benar-benar terjaga dan bisa diwariskan untuk anak cucu saya ke depan. Saatnya untuk melepas anak-anak penyuh yang disebut tukik ini untuk kembali ke alam bebas. Langkah kecilnya meninggalkan jejak-jejak yang tersapu ombak. Bau air laut memanggil tukik untuk segera menyelaminya. Upaya pelestarian ini bukanlah sebuah perkara mudah. Bayangkan, dari 500 ekor tukik, diperkirakan hanya satu ekor tukik mampu bertahan hidup dan kembali bertelur. Saya hanya satu dari sekian banyak orang yang berusaha menyelamatkan satwa laut yang terancam ini. Susah rasanya jika usaha kami ini tidak mendapat bantuan dari banyak pihak. Bagi saya, D.H. Chu lebih dari sekedar sahabat. Bahkan bisa dikatakan saudara angkat, kakak angkat, atau bapak angkat. Karena beliau yang paling besar memberikan sumbangan kepada kami dengan rasa sosial. Dengan bakti sosialnya. Saya sangat-sangat mengucapkan terima kasih. Karena D.H. Chu juga kepingin bermitra dengan kita sesuai dengan umurnya penuh. Kami hanya segelintir orang yang berjuang untuk melestarikan alam. Dukungan banyak pihak dibutuhkan agar pelestarian dapat berjalan selaras dan berkelanjutan. Sebuah tindakan nyata untuk kebaikan alam. Terima kasih telah menonton!